Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih. Halo teman-teman, nama aku Afrinka, teman-teman suka main kiano enggak? Main kiano itu banyak manfaatnya loh. Nah, hari ini aku mau menunjukkan sesuatu yang keren banget, teman-teman yang suka main kiano pasti sekali. Ini dia, namanya kiano piano. Kiano ini merupakan produknya baru dari online editor toys. Kalau teman-teman sudah menonton videonya Kak Iveta, pasti teman-teman tahu kalau online editor toys baru saja main setiap produk baru. Salah satunya, hand roll piano ini. Piano tuh biasanya susah untuk dibawa kemana-mana. Nah, hand roll piano ini justru bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Dia juga tipis dan bisa digulung. Seperti apa ya hand roll pianonya? Yuk kita buka! Nah, jadi di langkah busnya ada hand roll pianonya. Lalu, ada buku manual. Ada buku manual. Ada garansi. Dan kabel caljunya. Sekarang, kita lihat hand roll pianonya ya. Seperti ini bentuk hand roll pianonya teman-teman. Beda dengan piano biasanya yang berat dan besar. Piano ini tipis dan bisa digulung dan ringan. Jadi, kita bisa membawa piano ini kemana-mana tanpa perlu menyiapkan ruangan yang besar. Walaupun bisa digulung, piano ini tetap bisa dimainkan seperti piano ini. Biasanya lho. Pianonya terdiri dari peti hand touch. Dan setiap touch mempunyai warna yang berbeda. Misalnya, terus beraduk warnanya merah. Lalu, hand roll piano ini juga dilengkapi dengan bagian mesin warna putih ini. Di bagian pinggir, ada tombol untuk menyiapkan piano ini. Sekaligus, jadi tombol suara kita nyalakan ya. Di sebelahnya, ada nubang untuk kabel audio. Dan di sebelahnya lagi, ada lubang untuk kabel mic. Lalu, di sebelahnya, ada lubang untuk kabel charger. Jadi, yang lainnya lengkapi dengan baterai yang bisa dicarja seperti baterai ponsel. Kemudian, di bagian depan ada speaker atau tempat warnanya suara. Di bagian bawah, ada beberapa tombol. Dan tombol tone untuk memilih 46 jenis suara piano yang berbeda. Lalu, ada tombol light tone untuk memilih 118 jenis ritme yang berbeda. Lalu, ada tombol yang simbolnya tambah dan kuang. Ada tombol ini berguna sebagai tombol navigasi. Ada tombol record untuk melakukan musik yang kita mainkan. Kalau tombol play ini untuk memainkan rekaman yang tadi kita lakukan. Lalu, ada tombol demo untuk memainkan 13 lagu demo. Dan juga ada tombol play dan pause untuk memainkan dan menghentikan lagu yang sedang dimainkan. Sekarang, kita coba mainkan pianonya ya. Aku mau mainkan satu lagu. Nanti teman-teman tebak ya itu lagu apa. Teman-teman tahu itu lagu apa? Iya, betul. Jadu lagunya adalah Paman Datang. Teman-teman melalui piano dari Olegi The Toys ini, Bobo akan mengadakan giveaway lho. Caranya gampang. Teman-teman hanya perlu menjawab pertanyaan di kolom komentar video ini. Setelah ini, akan ada dua produk Olegi The Toys lainnya yang akan di-review dan akan ada giveawaynya juga lho. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Manila Bobo ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax